Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Palangkaraya, BPPRD, mengapresiasi dukungan Kejaksaan dan Satpol PP Palangkaraya, serta wartawan, sehingga mampu melebihi target dalam pencapaian pendapatan asli daerah. Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Heranugrahayu, beberapa waktu yang lalu mengatakan, melalui patroli tim gabungan, untuk mengawasi ketaatan pajak pengelola tempat usaha. Pendapatan asli daerah yang ditargetkan Rp147 miliar di tahun 2023 berhasil dikumpulkan Rp150 miliar. Alhamdulillah, 2023 target pajak daerah bisa tercapai, tetapi kita belum bisa berpuas diri karena potensi pajak orangnya Palangkaraya ini terus berkembang dengan pesat. Tugas BPPRD nantinya, di tahun 2024, kita memberikan target yang kenaikannya memang cukup segitikan, jadi menjadi PR BPPRD. BPPRD harus mencari juga kias untuk bisa bersinergi dengan para pihak dalam perangkap pengungutan pajak daerah Mota Palangkaraya. Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya Andi Murji Mahfud mengatakan, sebagai aparat hukum, pihaknya sangat mendukung gerakan badan pengelola pajak dan retribusi daerah yang terus mengawasi tempat usaha agar patuh membayar pajak. Ada target disampaikan Ibu Wali tadi yang signifikan, tinggi. Ada potensi, saya ingatkan kepada wajib pajak, ditanyanya, kalau pengusaha untuk jujur. Sebab sebenarnya target itu tercapai dengan baik kalau ada kejujuran di sana. Yang kedua, 2024, kita akan melakukan, mengejar target itu mungkin dengan cara yang lebih intensif lagi dari tahun 2023. Karena saya ingatkan kepada para pelaku pengusaha di sektor pajak agar jujur menyampaikan, jangan sampai kita menggunakan instrumen perdata apalagi kita menggunakan instrumen pidana di sana. Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Tengah M. Zainal mengatakan, beberapa wartawan yang tergabung di PWI aktif memberitakan gerakan badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Sehingga menyadarkan pengelola tempat usaha untuk membayar pajak demi kemajuan kota Palangka Raya. Kita sebagai insan pes juga turut serta, turut serta membantu menyukseskan pembangunan, baik itu pembangunan kemasyarakatan, pemerintahan, dan juga hal-hal lain yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. terakhir itu sebagai evaluasi, evaluasi bagi pemerintah yang meningkatkan kinerja di masa-masa yang terakhir. Di tahun 2024, target pendapatan asli daerah dipatok sebesar Rp164 miliar. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.